Bagi Yesus, baik di siang yang luar biasa ini saya masih bergairah untuk menyampaikan tema kedua dan inilah tema kita di siang luar biasa ini, yang harus diingat saat kita berdoa Saudara ini tema kita di siang ini, yang harus anda ingat saat kita berdoa Saya tanya saudara, biasanya ketika kita berdoa kita ingat apa? Biasanya kita ingat persoalan, betul ya? Waktu kita duduk, baru duduk ingat persoalan, kita nangis Nah kadang-kadang juga yang kita ingat adalah manusia Orang-orang yang melukai kita, orang-orang yang mengecewakan kita Waktu kita doa, kita ingat mereka Kita seperti terbayang-bayang oleh mereka Tapi apakah ini yang harus diingat saat anda berdoa? No, bukan itu yang harus anda ingat Sebab kalau saudara berdoa ingat orang-orang ini Biasanya kita tidak bisa bedakan mana adil Tuhan Dan mana kita sedang mengasihani diri Saudara pernah rasa dalam keadaan orang hina kita, baru kita duduk kita nangis Persoalan saudara, saudara nangis tidak salah Tetapi yang saudara ingat, kemungkinan orang yang mengecewakan saudara Tapi mari kita belajar Ini yang harus saudara ingat saat saudara berdoa Ketika saudara ingin melihat kuasa Tuhan terjadi Saudara-saudara, Markus pasal 10, ayat 46 sampai 52 Cerita usang, cerita lama Tetapi saya mendapatkan berkat pagi hari ini Rema pagi hari ini Dengan satu yang berbeda Perhatikan baik-baik cerita ini Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di mana, saudara? Di Yeriko Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko Bersama-sama dengan murid-muridnya Dan orang banyak yang berbondong-bondong Ada seorang pengemis buta Yang bernama Bartinius Anaktinius duduk di pinggir jalan Saya bertanya kepada saudara sebelum kita baca lanjut Saudara-saudara lihat ini Apa dasar Bartinius berdoa? Apa yang diingat Bartinius ketika dia berdoa? Sederhana Menurut catatan Alkitab Dia berdoa karena dia ingat Pertama dia miskin Kata Alkitab kan dia miskin, betul ya? Sekali kali kita doa Karena kita fokus yang kita ingat persoalan Tidak salah tapi kita akan bahas Bukan ini yang saya maksudkan Yang harus kita ingat Dia sedang susah Miskin bicara tentang Dia sedang susah Karena Alkitab mencatat dia pengemis Saya percaya kita punya kesusahan Dan biasanya dalam doa kita selalu ingat Oh Tuhan saya susah Tuhan Tetapi bukan ini yang saya maksudkan Yang kedua Kemungkinan waktu dia datang pada Tuhan Kata Alkitab dia berseru Dia sakit Alkitab mengatakan dia buta Saudara-saudara mungkin kita punya penyakit Dan itu kadang-kadang dalam doa membuat kita nangis Dan kita berseru kepada Tuhan Ini pun tidak salah Tapi saya juga tidak akan bicara tentang ini Yang ketiga Dia punya masalah Yang tidak bisa dilihat Yaitu Dia memang buta Artinya dia tidak bisa lihat Namun itu tidak berarti begini Saudara-saudara kadang-kadang kita juga nangis Karena kita tidak tahu Apa yang akan kita lihat hari esok Kita makan apa Kita minum apa Itu kadang-kadang kita ingat di dalam doa Tapi sekali lagi saya tidak akan ada ulusan dengan ini Karena ini sebab biasa kita lakukan Waktu kita baru duduk Ini orang menyakitkan saya Saya sakit hati Saya berdoa untuk dia Ini sudah biasa Ketika kita punya pergumulan Kita datang pada Tuhan Kita nangis berseru Ini biasa Tapi saya mau bawa saudara Bahwa ternyata Waktu saya baca ini Ternyata bukan ini Yang jadi dasar Berarti ini harus dipulihkan Dan disembuhkan Tuhan Bukan ini Waktu dia berdoa Dia berseru Dia sembuh Karena ada beberapa hal yang harus saudara ingat Menurut ayat ini Mari kita belajar Saya baca selanjutnya Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret Mulailah ia berseru Apa? Mulai ia berseru Yesus Anak Daud Kasianilah aku Dan banyak orang menegurnya Supaya ia diam Namun semakin keras Ia berseru Anak Daud Kasianilah aku Saudara-saudara ayat 49 berkata Lalu Yesus berhenti dan berkata Panggil dia Mereka memanggil orang buta itu Dan berkata kepadanya Kuatkan hatimu Berdirilah Ia memanggil engkau Lalu ia menanggalkan jubahnya Ia segera berdiri Dan pergi Mendapatkan Yesus Dan 51-52 terakhir Tanya Yesus kepadanya Apa yang kau kendaki Supaya aku perbuat bagimu Jawab orang buta itu Rabuni Supaya aku dapat melihat Lalu kata Yesus kepadanya Pergilah Imanmu telah menyelamatkan kau Pada saat itu juga melihatlah Ia Lalu mengikuti Yesus Dalam perjalanannya Saya tanya saudara Mau jujur tidak Waktu saudara berdua Yang saudara ingat Pasti yang saya jelaskan tadi Satu waktu saudara mau berdua Saudara ingat Orang-orang Manusia Misalnya Saudara berdua Saya ingat Saya puan Belum bayar uang sekolah Kita ingat itu kan Waktu kita berdua Kita ingat Sakit Oh dokter Bilang ini sakit Berat Kita sering Dasarnya Kita ingat itu Itu sebabnya Kadang-kadang kita lemah dalam doa Karena yang kita ingat adalah Manusia yang mengecewakan Kita ingat adalah Situasi yang mengeliling kita Ternyata saya baca disini Bartinius tidak Tidak didasarkan ingatannya Waktu dia berdua Di dalam hal ini Apa salah? Tidak Mari kita perhatikan Apa yang Yang ada diingatan Daripada Bartinius Dan harusnya menjadi ingatan kita Waktu kita berdoa Saudara-saudara Ada banyak orang Yang punya kerinduan Saudara lihat ini Ada banyak orang Yang punya kerinduan Disembuhkan Ditolong Tuhan Tapi mereka tidak berdoa Maksudnya begini Orang itu sudah persoalan Saya suka Bartinius Dia miskin Kata hal kita Dia pengemis Dia sakit Yaitu dia buta Dia tidak bisa melihat Kedepan Dan itu yang membuat dia Tergerak untuk berdoa Sayang Banyak kali kita ini Sudah dikasih izin sakit Kita sudah dikasih izin Susah Kita dikasih izin itu Tidak bisa melihat hari esok Dalam ketakutan itu Kadang-kadang manusia Masih sombol Untuk tidak berdoa Padahal ini adalah Waktu terbaik Orang berdoa Nah saudara-saudara Kalaupun ada orang berdoa Menurut saya Saya katakan disini Kalaupun ada orang berdoa juga Mereka berdoa Tapi merdeka berdoa Tanpa iman Karena itu mari kita lihat Ini yang harus saudara ingat Dengar baik Ini yang harus saudara ingat Ketika saudara berdoa Kalau begitu Apa saja yang harus saudara ingat Saat anda berdoa Sehingga membuat Tuhan Tertarik dengan doa saudara Saudara ada hal-hal Yang saudara harus ingat Lebih dari sekedar Saudara tadi ingat Saudara punya susah Saudara punya miskin Saudara punya pergumulan Kalau hanya ingat itu Tadi saya bilang Kita bisa lemah Ketika Tuhan belum menjawab doa kita Tapi ini yang menjadi prinsip Waktu saudara berdoa Ini yang harus saudara ingat Supaya Tuhan bergerak Dan tergerak menolong saudara Satu Yang saudara harus ingat Saat berdoa adalah Tuhan itu sangat tertarik Pada pribadi Yang memiliki jam-jam doa pribadi Dengan Tuhan Saudara perhatikan ini ya Ini bagus sekali Tuhan itu bukan tidak tertarik Dengan kemiskinan saudara Tuhan bukan tidak tertarik Dengan air mata saudara Tuhan bukan tidak tertarik Dengan butanya Bartimius Sakitnya kita Tapi dari semua itu Yang menggerakkan Tuhan Menyembuhkan Bartimius Ketika saya selidiki Di dalam ayat ini Dikatakan bahwa Tuhan lebih tertarik Dengan apa? Jam-jam doa pribadimu Dengan Tuhan Mari coba saudara baca Ayat ini Ini bagus sekali Kalau saudara baca Ayat ini Saudara-saudara lihat Ini bagus sekali Saudara-saudara Saya berharap Saudara bisa membaca Next saja Kalau bisa Oke sudah Saudara perhatikan Saudara perhatikan ini Sudah Saudara perhatikan Ayat 46 Perhatikan Perhatikan ini Lalu dimana Yesus dan murid-muridnya Di Jericho Dan ketika Yesus keluar Dari Jericho Bersama saya dengan Murid-muridnya Perhatikan kata ini Dan Orang banyak Betul ya Berbondong-bondong Saudara-saudara Ada banyak orang disitu Dan saya percaya Bukan hanya Bertimius yang punya Tangisan Bertimius yang menangis Bertimius yang punya sakit Bertimius yang susah Bukan Dari semua yang Berbondong-bondong itu Semua pasti punya Pergumalan Tapi perhatikan kata ini Ada seorang Pengemis yang buta Kata seorang Itu begini Dari semua yang datang Ternyata dia hanya Tertarik dengan Ada seorang yang Berseru kepada dia Siapa yang berseru Dari antara orang Berbondong-bondong Hanya Bertimius Saya kasih tau Saudara Tuhan itu Lebih tertarik Bukan lagi Persoalan saudara Tuhan lebih tertarik Pada jam-jam Doa pribadimu Dengan Tuhan Perhatikan Dari banyak orang Kata berbondong-bondong Itu baca Banyak orang Sekarang dia turun Pada kata tunggal Ada seorang Pengemis Saudara-saudara Itu sebabnya Saya kasih ingat saudara Di Jumat Biasanya kita doa Rame-rame Saya perhatikan Kadang-kadang Saudara Ada yang doa serius Ada yang main-main Ada yang kolek kuku No problem Tapi saya kasih tau saudara Tuhan cari Pribadi Yang punya waktu Berdoa dengan Tuhan Lihat Banyak orang Tapi dia pilih Ini berduanya Saya mau pilih dia Kenapa? Karena menurut Alkitab Hanya Barsibius Yang berseru kepada Tuhan Mungkin saudara bangun pagi Hanya 15 menit 10 menit Tapi itu berarti Bagi Tuhan Saya ulangi lagi Mungkin saudara Hanya 5 menit 10 menit Tapi kalau saudara Terus hubungkan Jam-jam pribadi Dengan Tuhan Tuhan ada disitu Saya terbangi Saya baca Saya bilang Iya ya Kok kenapa Hanya dia saja Yang menjadi perhatian Tuhan Sampai dari kata berbondong Jamak Turun pada kata Ada seorang Tunggal Saya melihat Bahwa benar Kata Alkitab Itu sebabnya Kalau saudara baca Alkitab Betul Tuhan itu suka dengan Orang-orang yang punya Jam-jam pribadi Dengan Tuhan Tuhan senang dengan Sekelompok orang yang berdoa Bersama-sama Tetapi Tuhan lebih tertarik Pribadi Lepas pribadi Yang memiliki jam doa Pribadi dengannya Kalau saudara tidak percaya Ini kata Alkitab Dalam Markus 10 46 Tadi dia bilang Ada seorang Tapi yang menarik Kalau saudara baca Yesus pernah ajar Bila begini Kalau kamu berdoa Betul ya Masuk ke kamar Betul ya Kunci pintu Maka Bapamu yang di sorga Melihat yang tersembunyi Dan dia akan Apa Tata Alkitab Membalas Kepada saudara Intinya begitu Dia tersembunyi Kalau kata tersembunyi Berarti dia lepas Dari banyak orang Dia sendiri disitu Dan saya kasih tau saudara Memang Tuhan suka kita berdoa Bersama-sama Tapi dia lebih tertarik Dengan orang-orang Yang punya jam-jam Doa pribadi dengan Tuhan Waktu saudara berdoa Orang main-main Di samping Tidak usah peduli Karena dia sedang cari Pribadi yang serius Kita memang sama-sama Di satu gerija Duduk di gerija yang sama Di jam ibadah yang sama Mungkin doa juga sama Dengan pengguna sama Tapi Tuhan lebih tertarik Dengan pribadi yang serius Dengan dia Dan pada waktu itu Alkitab mengatakan Yang serius hanya satu Bartideus Dan saya berharap Di siang ini Tuhan dapati Saudara yang serius Amin Amin Saudara-saudara Lihat ini baik-baik Saya mau saudara Perhatikan baik-baik Catatan firman Tuhan Apa yang diingat Yang pertama tadi Sebenarnya ini kedua Karena saya lupa lupa Jadi yang pertama Yang diingat Harus diingat adalah Tuhan tertarik Dengan jam-jam Doa pribadimu Dengan Tuhan Saudara banyak kali orang Ditolong Tuhan itu Memang kebanyakan Sedikit Orang-orang yang didoakan Pendidik tadi sembuhkan Tapi banyak Yang saya temukan Adalah orang-orang Yang memberi waktu Berjam-jam Dengan Tuhan Atau Memberi waktu Setiap hari untuk Tuhan Tiba waktunya Tuhan menjawab doa mereka Yang kedua Ini yang kedua Yang harus saudara ingat Perhatikan baik-baik Yang saudara harus ingat Saat berdoa adalah Nama Yesus Ingat Yang saudara Waktu saudara berdoa Ingat siapa Nama Yesus Tadi saya bilang Banyak orang berdoa Akhirnya jadi lemah Karena yang kita Waktu kita ingat Waktu kita doa Tadi saya bilang Kita ingat apa Persoalan Yang kita ingat apa Manusia Yang kita ingat apa Beban berat Eh kita kan sudah ada beban Kenapa harus ingat lagi Kata Alkitab Yang harus diingat Bukan beban Bukan persoalan Di nama Yesus Dan pribadi Yesus Coba saudara lihat Ayat ini Saudara-saudara ini Bagus sekali Waktu saya renung Tadi saya bilang Ketika Perhatikan ini Ini dasar kedua Yang dia ingat Waktu dia berdoa Ketika didengarnya Bahwa itu adalah Yesus Orang Nazaret Alkitab bilang Disitu dia mulai Berseru Apa artinya Waktu dia baru Dia star berdoa Kita kan beda Kita nangis itu Sebenarnya Star kita langsung Kita Aduh beras habis Waktu kita star Harus jujur kita semua Kita star Yang star Lalu kita pikir Tuhan Saya mau bawain Saya pun sakit Saya punya beban Saya kekurangan uang Itu biasanya kita Waktu saya baca ini Wih bagus Waktu dia ingat Waktu dia dengar Nama Yesus Dia mulai berdoa Sedara berdoa Lepas bebanmu Ingat nama Yesus Kenapa harus ingat Nama Yesus Yang kedua ini Karena saya punya definisi Sedara dengar baik-baik Karena bagi saya Kenapa harus Yesus Karena ingat Persoalan tidak menolong Ingat orang yang mengecewakan Kita juga mungkin Tidak menolong Tapi ingat nama Yesus Kenapa Karena nama Yesus itu Ajaib Makanya Bartimius Berseru Berseru Yesus Anak daul Kasihannya Dalam doa Dia lepas Apa yang harus menjadi Ingatan dia Itu persoalan Pergumulan susah Dia hanya ingat Satu nama Nama Yesus Kenapa Karena nama Yesus ajaib Menurut beberapa teolog Bahwa Ini Awal-awal Yesus mulai menanjak Mulai terkenal Jadi orang mulai Punya pengalaman Ajaib bersama Tuhan Dan saya kasih tau Saudara Doa boleh kita ingat Persoalan Karena mungkin itu Persoalan kita Itu bergumulan kita Tapi doa harus Pertama-tama kita Ingat adalah Nama Yesus Kenapa Karena nama Yesus ajaib Kedua Dalam nama Yesus Ada kuasa Ya kan Dia pernah bilang Sama murid-murid Aku Akan menyertai Engkau Sampai ke ujung Bulu Engkau akan Meletakkan tangan Atas orang sakit Orang sakit Semukan Di dalam Namaku Berarti apa Yang harus kita ingat Di dalam doa adalah Nama Yesus Yang ketiga Ada pujian bilang Nama Yesus itu Menghibur Kalau saudara ingat Nama orang yang Bikin masalah Dengan kita Kita kecewa Kita nangis Kita terseduh-seduh Tapi tidak Membereskan Masalah kita Yang kecewa itu Tapi kalau Nama Yesus Kita ingat Masalah mungkin Belum selesai Tapi minimal Tuhan kasih kekuatan Dan penghiburan Kasih tepuk tangan Untuk Tuhan Yang kedua Kalau saudara ingat Di dalam doa adalah Pergumulan Atau masalah Bukan nama Yesus Maka saudara Tidak akan menemukan Solusi Jalan keluar Betul tidak Makin saudara pikir Besok makan apa Makin sulit kita Karena kita tahu Memang sulit Besok saya tidak tahu Lagi makan apa Ingat nama Yesus Kalau Yesus bisa tolong Lazarus yang mati Masa dia tidak tolong Saudara Kalau Yesus yang tolong Janda Yang hampir mati Bersama anaknya Karena kehabisan makanan Masa dia tidak tolong kita Sekali lagi Kasih tepuk tangan Yang meriah Untuk Tuhan Seluruh saudara Ini saya tadi ambil ini ya Tapi sebenarnya ini Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu Berdoa lah kepada Bapakmu yang ada Di tempat tersembunyi Maka Bapakmu Melihat yang tersembunyi Akan membalas Kepadamu Tadi saya bilang Kalau doa pribadi Itu Tuhan suka Karena Kata masuk ke dalam Tutup pintu Itu artinya Tau seorang lain tahu Kalaupun orang lain Tidak tahu Masalahmu Tuhan tahu Yang ketiga Saya cepat saja Yang ketiga Yang harus ingat Di dalam doa adalah Pantang menyerah Dan semakin kuat Di dalam doa Sebenarnya Waktu orang berdoa Bukan dia tidak tahu Masalahnya Bahkan dia tahu Secara lengkap Dia tahu secara Persis Persoalannya Tapi yang Tuhan Mau kita di dalam doa Bukan sekedar kita ingat persoalan Kita ingat penyebab Sebuah persoalan Tapi yang paling penting Yang ketiga Yang harus diingat Di dalam doa adalah Pantang menyerah Dan semakin kuat Di dalam doa Waktu kita doa Tidak dijawab Tuhan Memang cenderung Untuk kita lemah Cenderung Untuk kita putus asa Tapi saya mau Ilang-ilang Harus ingat Bahwa jangan lemah Jangan menyerah Tetap kuat Dalam doa Perhatikan ayat ini Sudah lihat ini Sebentar Sebentar Kalau sudara lihat Ayat yang ini Dikatakan begini Sudara Sorry Kalau sudara perhatikan Yang ketiga tadi Sudara akan dapat begini Harus ingat Satu doa adalah Pantang menyerah Kalau sudara baca tadi Ayat Alkitab Dia bilang apa Waktu dia berseru Kepada Tuhan Betul ya Orang banyak Menegur dia Supaya dia Dia Betul ya Tapi Alkitab Bilang apa Semakin Keras Dia berseru Apa artinya Bagi dia Tidak ada orang Yang boleh Menghentikan dia Tidak ada Apapun yang Boleh menghentikan dia Untuk menyerah Di dalam doa Banyak kali Tuhan izinkan kita Bukan tidak Mampu dia Bernolong kita Tapi Kadang-kadang Tuhan Izinkan ketong Berada di satu Titik Putus asa Kecewa Di dalam doa Tapi saya kasih tau Saudara Partinesi itu tau Dia tidak ingat Persoalan Karena kalau ingat Persoalan Melemahkan dia Kalau dia ingat Dia pembuta Yang bertahun-tahun Akan membuat dia Juga tidak akan Lagi mau berdoa Tapi dia tidak ingat itu Yang dia ingat adalah Saya tidak boleh menyerah Bilang pada diri kita Saya Tidak akan menyerah Sampai sesuatu Terjadi Di dalam doa-doa kita Sekali lagi Kasih tepuk tangan Yang paling meriah Sudah-sudara Kalau baca Ayat ini Bagus sekali Tadi Sayang saya Tidak Tapi intinya Bacaan itu Seperti itu Mereka tegur Kata Alkitab Dia semakin keras Dia semakin bersemangat Berdoa Tantangan untuk orang Berhenti berdoa Adalah satu Adalah kesukaan setan Siapa yang ajak Sudara berdoa Yesus Doa Bapak kami Ajaran Yesus Betul ya Yesus selalu Ajar berdoa Waktu dia ajak Para murid Tiga orang Soko guru Yohanes Yakobus Dan Petrus Menjelang dia mati Dia ajak berdoa Sebelum mereka Menyeberang Di hantan badai Alkitab mengatakan Dia naik Dan berdoa Berarti Yesus ini Adalah Sumber inspirasi Orang berdoa Kalau begitu Orang yang membuat Atau pribadi yang membuat Anda frustrasi Putus asa Tidak berdoa Pertama Anda harus tahu Dia tidak mau Anda Semangat berdoa Adalah setan Setan tidak mau Anda Berdoa Karena setan tahu Ketika engkau berdoa Engkau sedang Menghentikan Kuasa Tuhan Kalau engkau berdoa Kuasa Tuhan datang Kedua Kemalasan Jujur ya Apalagi kalau kita Sudah bertahun-tahun Tuhan tidak jawab Jujur kita jadi Orang yang malas Tapi saya kasih tahu Sudah ini Pembunuh kedua Semangat orang berdoa Adalah kemalasan Saya tidak tahu Tapi kadang-kadang Saya juga alami Kita ketika Waktu-waktu tentu Capek Eh pergumulan Berat Kadang-kadang Kita rasa Sudahlah Berhenti berdoa Atau kita istirahat Tapi yang ketiga Tantangan untuk Semangat dan bergairah Berdoa itu Adalah tantangan Setiap orang Saya kasih tahu Sudah ini bukan hanya Tantangan sodara Yang punya pergumulan Ini tantangan Semua orang Termasuk pendeta Sudah bisa tanya Pendeta siapapun Ini tantangan berat Tapi kiranya Bertinius memberi kita Inspirasi Bahwa di dalam Semangat doa Ada Tuhan Yang mendengar Kasih tepuk tangan Itu Tuhan Yesus Tanpa semangat doa Saya tulis di sini Sudah perhatikan Saya tulis di sini Tanpa semangat doa Jangan harap Alam bersemangat Untuk menolongmu Dan menjawab doa Tanpa semangat doa Alam juga mungkin Ikuti Eh kolus Sajul Mana Betemu doa Bagaimana Saya berharap Bahwa kita tetap Semangat Di dalam doa Sudah-sudah Ada satu kalimat Yang saya coba buat Tapi biarlah itu nanti Di poin selanjutnya Yang keempat Yang harus diingat Saat Anda berdoa Adalah sikap Taat pada Tuhan Kecenderungan kita Eh sudahlah Pokoknya saya berdoa Saya berdoa Saya berdoa Padahal Bartimius itu Dia sambil berdoa Dia ingat Di samping saya berdoa Saya harus taat Sudah lah Kalau baca Dia tidak sekedar berdoa biasa Sudah Dia taat Saya tulis di sini Ada banyak orang suka berdoa Ada banyak orang mungkin semangat berdoa Tetapi mereka tidak mendapat apa-apa dalam doa Karena mereka tidak taat Saat ada dalam doa Terperhatikan kata ini Doa dan taat Itu seperti mata uang Jadi Kalau anda berdoa Anda tidak taat Maka anda tidak bisa lihat jawaban doa Anda hanya taat Anda tidak berdoa Juga anda tidak lihat sesuatu Doa itu seperti mata uang Ada doa Ada taat Ada amin Sudah-sudah lihat ini Sudah-sudah lihat ini ayat baik-baik Sayang Saya coba baca untuk saudara Doa sambil taat Perhatikan ayat yang ke 49 Lalu Yesus berhenti Perhatikan ini 49 Lalu Yesus berhenti dan berkata Panggil dia Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya Kuatkan hatimu Berdirilah ia memanggil engkau Ayat 50 Lalu ia menanggalkan jubahnya Ia segera berdiri Dan pergi mendapatkan Yesus Saya kasih tau saudara Bisa saja Begini Waktu dia bersenuh Yesus Sembukan saya Misalnya begitu Waktu Yesus bilang begini Panggil dia Dia bisa bilang begini Kan Yesus berkuasa Tunjuk saya dari sana Saya pasti sembuh Kenapa harus panggil saya Alkitab tidak bilang begitu Alkitab tidak bilang Bartimus itu protes Dan mengatakan Yesus berdiri saja disitu Ucapkan saja kesembuhan dari situ Saya akan sembuh Tapi dalam seruan itu Yesus bilang begini Panggil dia Dan Alkitab bilang Waktu dia dipanggil Dia tidak melawan Dia tidak Memberontak Kata Alkitab Dia tanggalkan jubahnya Pergi mendapatkan Yesus Apa artinya Saudara Yang harus saudara ingat Di dalam doa adalah Sambil saudara berdoa Sambil kita taat pada Tuhan Ya Beberapa hari yang lalu Pendeta Ibu Emilia berdoa Untuk keponakan saya Dan mereka ingatkan tentang Jam-jam doa Ayo Pak Pendeta Ada hal yang Sudah dilupakan Sementara oleh Keluarga Kakak adik saya Kakak saya ini Dan Mereka ingatkan itu Waktu kami berdoa Di kapan juga begitu Di keponakan Dari istri saya Lady Dia sering ketipu Di bisnisnya Saya tidak omong Sama Pendeta ini Tapi Pendeta Ibu Dia bilang gini Ya ada satu hal Kamu hari-hari ini Jauh dari Tuhan Saya bilang Lady Saya tidak omong loh Selama di jalan Apa artinya Kita berdoa Tapi kita perlu taat Kita berdoa Kita perlu taat Taat apa Terus cari Tuhan Beribadah Melayani Hidup dalam kekudusan Hidup dalam kesungguhan Saya percaya Tuhan Maha mendengar Amin Dan yang terakhir Sesudara ku Yang diberkati Tuhan Sayang Saya tidak bisa muncul di situ Tapi Saya kasih tahu Sedara bahwa Yang terakhir Yang bisa saya sampaikan Kepada sedara Yang sedara harus perlu ingat Adalah Berdoa Atau ingatlah Yang perlu diingat Adalah Berdoa Dengan iman Yang tidak Goyah Dan bimbang Sedara kalau baca Ayat terakhir itu Menarik Sesudara Dia bilang begini Sesudara Dia bilang begini Dalam ayat terakhir Sayang Saya tidak bisa munculkan Tapi Selalu bisa lihat Alkitab sedara Ayat 49-50 Lalu Yesus berhenti Dan berkata Panggil dia Mereka memanggil dia Orang buta itu Berkata kepadanya Kuatkan hatimu Berdirilah Memanggil engkau Lalu ia menanggalkan Jumlahnya Ia segera berdiri Dan pergi Mendapatkan Yesus 51 Tuhan tanya dia Apa yang kau Kendaki Supaya aku perbuat Bagimu Jawab orang buta itu Siapa? Bartimius Rabunis Supaya aku dapat melihat Perhatikan ayat 52 Perhatikan ayat 52 Lalu kata Yesus Kepadanya Pergilah Imanmu Telah menyelamatkan Engkau Kalau begitu Yang harus diingat Di dalam doa Bukan sekedar Kata-kata Yang harus kita naikkan Yang perlu kita ingat Di dalam doa Bukan sekedar Bebat hidup Yang perlu Diingat Bukan sekedar Betapa Menderitanya kita Dalam sebuah perhubungan Tapi yang harus kita ingat Dalam doa Adakah iman Di dalam doa kita Jujur Kadang-kadang kita punya Doa ini Sekedar kata-kata Biasa Yang biasa kita naikkan Tuhan Yesus Tolong saya Sudah biasa Tapi pernahkah kita Merasakan iman Pada saat kita berkata Yang sama Yesus Tuhan Tolong kita Dengan perkataan iman Contoh Selalu saya bilang Ketika kita ada Di badai gelombang besar Menuju rote Beda dengan ketika Saudara terantuk Waktu kita terantuk Kita bilang Yesus Tuhan Biasa Tanpa iman Hanya karena Kebiasaan Betul ya Tapi waktu saudara Dihantam gelombang Pukuafu yang besar Anda tidak akan berkata Yesus tolong Seperti waktu Anda terantuk Anda akan nyanyi Minimal dengan Tangisan dan kesembuhan Sampai-sampai berteriak Orang yang tidak tahu Anda pun suara Hari itu dia tahu Tuhan Biasa Cuma gini Lalu dia rote Betul Lihat Bahwa kita boleh ingat Persoalan Tapi yang paling diingat Tuhan bukan persoalan Kanti Yesus tahu Berapa lama ini Bertin Yesus Betul Yang dia paling ingat Waktu iman Bertin Yesus Naik kepadanya Saya kasih ingat Senang Ingat persoalan Boleh Tapi ingat iman Itu jauh lebih penting Karena persoalan Tidak bisa mengubah Persoalan Hanya iman Yang bisa Mengubah Suasana Penuh pergumulan Menjadi Kemenangan Tuhan memberkati Mari kita bangkit Berdiri Dan kita berdoa bersama